Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi pondok pesantren Nurul Muhsinin, Batu Jai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 15 Oktober 2023. Ganjar juga mendapatkan wejangan dari pengasuh pesantren yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Daud Muhsin. Kedatangan Ganjar didampingi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Tuan Guru Bajang M. Zainul Majdi yang juga mantan Gubernur NTB. Terima kasih. Kedatangan Ganjar Pranowo Tuan Guru Bajang M. Zainul Majdi Selalu saja setiap PONPES ada satu yang disampaikan. Apakah terkait dengan PONPES-nya? Kalau ini disampaikan, satu, bagaimana mengembangkan pondok pesantren. Kamu sudah ada undang-undang pesantren, tinggal sebenarnya melaksanakan. Maka butuh asesmen pendampingan pelatihan. Tapi tadi juga ada disampaikan karena masyarakat DNPB khususnya di sekitar Mandalika, itu banyak anak-anak muda yang pengen punya kesempatan bisa bekerja. Maka butuh mereka dilatih. Apakah kerja di Mandalikanya, civil work-nya, mungkin pengelolaannya, bisa jadi supporting sistemnya. Nah, akomodasi, kuliner, jadi sebenarnya banyak sekali. Atau souvenir. Sehingga mereka ini butuh kita latih. Karena kalau tidak nanti jadi kecemburuan. Loh, ada proyek bagus kok saya nggak bisa akses gitu. Nah, ini penting fasilitasi dari pemerintah yang tadi saya sampaikan. Jadi, ya di pondok ini bercerita sejarah pondoknya, bagaimana sandrinya, tapi pada siang lain juga bagaimana mengembangkan sandrinya untuk bisa adaptif pada perubahan global. Alhamdulillah, atas kedatangan Pak Ganjar di PONPES Nurung Musinin, sangatlah sangat bersyukur. Dan kita mengharapkan supaya beliau ini akan terus dapat berjuang untuk memajukan Indonesia ke depan, insya Allah. Mungkin anak pesan, kayak Pak Ganjar tadi kan sempat berbincang-bincang dengan Pak Ganjar, tapi juga mendoakan juga sedikit, dan ada pesan atau untung Pak Ganjar. Jadi, pesan untuk Pak Ganjar supaya dapat menjalankan tugas yang mulia dan suci untuk membina insan, sejahtera, dan amanah, insya Allah. Dan saya tanya tadi, akan bisa insya Allah dia bilang, insya Allah. Supaya manusia Indonesia ini jadi insan, sejahtera, amanah, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau bersama dengan barisan Bapak Ganjar Pranowo, yang insya Allah mudah-mudah. Ini, Gwis Yusof, mana Gwis Yusof ini? Gwis Yusof, ini Ketua daripada Histuh. Saya pernah jadi Bupati, sekarang jadi Menteri, Aslaranas, sehingga sekarang sudah disiapkan. Tunggu, nanti standar itu mesti diberikan. Tapi saya ingin, ada pesan keren juga harus meningkatkan kualitas itu. Nanti ketemu jadinya. Maka yang masuk sana, nanti pasti orang-orang yang hebat. Siap juga untuk menangkan Bapak Ganjar Pranowo. Amin. Dan pada Tuan Guru juga. Bapati yang akan bertanya sekarang kepada Bapak Ganjar Pranowo. Bisa kah Bapak akan membangun insan sejahtera amanah di Indonesia ini? Insya Allah sangat bagus jawabannya. Insya Allah. Insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.